Halo everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saily, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again, di update for all, hari ini kita bakal ngebahas tentang XRP or Ripple, jadi kita bakal cek untuk dia punya price action, plus ada beberapa artikel yang tentu saja akan saya sampaikan terkait dengan update kasus Ripple terhadap SEC, dan juga ada pembahasan tentang ekspansi yang dilakukan oleh Ripple, jadi first kita start dari news update terhadap XRP vs SEC atau Ripple vs SEC, sebenarnya kalau dilihat dari captionnya atau dari bukan caption sih, lebih ke arah judulnya ya, XRP itu sebenarnya dalam jalur yang tepat ya untuk menghujani meteor istilahnya ini kalau dibilang bahasanya ya, lebih tepatnya sebenarnya gini, jadi saya baca-baca guys, tentu saja teman-teman kalau dilihat-lihat ini bahasanya lumayan expert ya, kita bakal baca ekspersi lumayan ya, vocabulary yang digunakan lumayan tinggi ya, dalam beberapa bahasa seperti hukum dan lain sebagainya, pada intinya gini guys, tadi setelah saya baca sekilas, bulan ini terutama ya, akhir bulan ini itu diperkirakan akan ada dua keputusan penting terkait dengan apa yang akan menjadi kunci daripada kasus SEC ini, maksud saya kasus Ripple ini, yang pertama itu adalah masalah dokumen, email, dan apa namanya, jadi William Hinman ya, William Hinman ini adalah salah satu orang yang sebelumnya pernah punya jabatan lah di SEC, pada intinya email dan dokumennya itu diminta untuk dirahasiakan, dalam arti untuk keuntungan atau privilege daripada si kliennya, nah, permasalahannya adalah kalau nggak salah, William Hinman ini dituduh lah, kita bilang, bukan dituduh ya, istilahnya ya dianggap korupsi lah ya, jadi dari pihak Ripple itu menyatakan pengen lihat kayak dokumennya, pengen ditunjukin bahwa bener-bener nggak ada transaksi dan keterlibatan di situ terhadap korupsi, jadi kalau misalkan di sini, ternyata memang ditutup-tutupin, terus nggak jadi dirahasiakan, nggak mau dibuka email dan dokumennya, berarti itu adalah satu kemenangan besar buat Ripple, artinya Ripple di sini meyakini bahwa ada yang salah berarti dengan si William Hinman ini, berarti memang ada kemungkinan dia melakukan korupsi sebagai bagian daripada SEC ya, dalam artian ya, seperti itu kira-kira ya, whether the former director of SEC Corporation Finance Division email and document classified as attorney client privilege, ya kira-kira begitu, nah kedua, juri analisa Torres itu memberikan decision-nya terkait dengan permintaannya si SEC lah, ya salah satunya terhadap John Neaton yang request file on an amicus brief, ini to be honest saya nggak tahu ya maksudnya gimana, tapi pada intinya guys, dari dua key decision ini, itu menguatkan XRP, ya simpelnya adalah kita melihat XRP dalam 7 hari terakhir itu mengalami gain yang lumayan signifikan, saat ini diperdagangkan di kisaran 0,35, 20-an ya, sebelumnya itu di 0,35, 80-an dan itu 16% semenjak dari hasil press release ini dibuat, ya dalam artian diakini bagi para pendukung XRP ini adalah kabar baik, itu adalah satu kabar baik, nah kabar baik yang berikutnya adalah XRP itu rencana mau hire 50 engineers, ya engineers itu berarti kayak semacam apa ya, ya pokoknya engineers lah ya, untuk crypto hub yang baru di Kanada, jadi memang disini kalau dilihat-lihat, bagi saya ya, pandangan saya, ya pada dasarnya Ripple itu punya kesediusan dalam mengembangkan proyek mereka as one of the real currency atau digital currency untuk ya mungkin sebagai manfaat lah ya di secara, kita bicara secara global ya, jadi diakini Ripple XRP sebetulnya kalau menurut pandangan saya sih, memang mereka itu punya keseriusan lah dalam pengembangan blockchain-nya mereka, ya dan pengembangan daripada use case-nya si crypto mereka sendiri, yaitu si XRP, jadi saya pikir sebenarnya terlepas dari case-nya SEC, ini XRP itu adalah salah satu crypto yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam artian memiliki satu buah keseriusan lah ya, dalam menjalankan setiap update dan upgrade atau development yang memang harus mereka lakukan, karena seperti yang kita tahu, XRP itu sudah diterima di Jepang, I mean udah dipakai di Jepang transaksi ya, waktu itu saya lupa namanya apa, pokoknya adalah exchange yang udah dipakai di sana, terus di negara apa namanya, kalau kita bilang Timur Tengah, itu berarti Middle East ya, kayak Dubai dan lain sebagainya, itu juga sudah welcoming si XRP, even Korea juga setahu saya seperti itu, jadi memang sebenarnya XRP itu sudah banyak yang welcome mereka untuk istilahnya, ya udahlah lu kalau urusan lu gak selesai di sana, udah lah pindah aja ke sini gitu loh, kita bakal siap kok untuk provide regulasi dan lain sebagainya, but then XRP atau Ripple sendiri, karena dia sudah keluar duit banyak, dan saya rasa mereka yakin banget lah bisa menang di case ini, ya why not fight aja lah istilahnya ya, jadi udah tinggal masalah waktu, terakhir kali kita bahas XRP, memang kita dapat kabar baik juga ya, saya lupa nih ya, terakhir teman-teman news article and fundamental update, jadi kalian bisa lihat juga di sini kalau misalnya kalian mau, yang pasti yang terupdate sekarang adalah 2 minggu setelah update terakhir, dan saya rasa itu cukup baik atau kabar baik ya, sehingga kita bisa lihat ya, memang XRP dalam beberapa hari terakhir ini, ya gainnya lumayan signifikan, kira-kira seperti itu. Nah, kita bakal masuk ke price action untuk time frame daily terlebih dahulu. Jadi untuk time frame daily, sebenarnya yang menjadi patokan saya paling penting, paling major itu adalah key support XRP pada kisaran range price area 0,32 dolar, dimana kalau kita perhatikan, itu sebetulnya pada time frame weekly kemarin, itu closingnya lumayan bagus. Kita lihat XRP, di sini closing dengan bullish engulfing, dan sekarang posisi kita kalau balik lagi ke time frame dailynya sendiri, itu kita sedang testing terhadap area exponential moving average ya, baik itu yang 34 serta 21. Nah, posisi terakhir itu sebenarnya nggak begitu baik, jadi kelihatannya kayak kita tuh ke-reject dari support resistance pergerakan sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya sempat terbentuk descending triangle, dan sekarang kita lagi testing terhadap area resistance di sana. Cuman kabar baiknya adalah XRP berhasil maintain di atas FIBO 1272 pada pergerakan terakhirnya, jadi di kisaran area 0,3 dolar atau 3 sen, itu bisa menjadi satu patokan area support major untuk pergerakan XRP ke depannya. Saat ini posisi kita sudah berhasil breakout dari resistance terdekatnya, dan sekarang kita lagi ngetes resist terakhir yang menjadi support pada pergerakan di tanggal 27 Mei dan juga 12 Mei. Kalau misalnya ini saya extend, ini trendlinenya juga nantinya bisa bermanfaat buat kita, jadi kalau misalkan ternyata dia successfully breakout dari trendlinenya, itu baru kita bisa lihat ada potensi yang cukup oke atau ideal untuk XRP kembali rebound. Sebelum ini terjadi, saya rasa mungkin agak sulit untuk kita ngelihat XRP pump lagi ya, dalam arti mungkin kita perlu another good news supaya XRP bisa kembali on track untuk mengejar potensi bullishnya dia, kira-kira seperti itu. Nah, dari segi time frame hourly-nya, sebenarnya ada yang menarik menurut pandangan saya, pertama kita start dari time frame 4 jam terlebih dahulu. Lalu, kalau kalian perhatikan, sebenarnya most of crypto dalam semingguan terakhir itu membentuk inverse head and shoulders, dan tidak cuma pada XRP, tapi ada banyak crypto yang membentuk inverse head and shoulders. Dan posisinya XRP itu terakhir sepertinya terbentuk sebuah trendline juga, yang successfully di breakout, dari situ kita mendapatkan pergerakan yang cukup impulsif. Bagi saya, sebenarnya kalau melihat pergerakannya saat ini, itu cenderung sideways aja di range tertentu, dan kalau buat lihat lebih detailnya, kalian bisa turun ke time frame 1 jam, itu antara range price 0,35 sampai kisaran 0,37 dollar. Jadi, antara 2 area itu, kita sebetulnya cuma mondar mandir-mondar mandir aja ya. Kalau misalnya kita boleh tambahin guys, di sini kalian juga bisa tambahkan semacam trendline, yang tentu saja, karena tadi posisinya di break ya, ini tadinya terbentuk kayak semacam symmetrical triangle pattern anyway, dan posisi sekarang kita sudah breakdown dari si triangle itu. Nah, kalau misalnya melihat kondisi kayak gini, ada kemungkinan kita bisa melihat si XRP itu mungkin akan testing terlebih dahulu ya, terkait dengan, sorry, terhadap area yang kita bisa pertimbangkan sebagai resistance pada pergerakan sebelumnya, which means itu di kisaran 0,33 dollar, dan kalau misalkan meneruskan penurunan, maybe kita akan ngetes ke kisaran area order blocknya dia, dan itu mungkin di kisaran area 0,32 dollar. Jadi itu bisa dipertimbangkan menjadi area yang berpotensi divisit oleh si XRP untuk pergerakannya saat ini. Dengan catatan, support area ini harus berhasil di break. Kalau misalkan area itu belum berhasil di break, artinya masih ada opportunity untuk XRP kembali rebound, minimal untuk testing ke area trendline bagian atasnya. Baru setelahnya, antara dia kembali meneruskan pelemahan, atau justru kita seperti ter-fake out, which is saat ini kondisinya menurut saya agak kecil kemungkinannya, mengingat kondisi Bitcoin kembali turun ya, dan berhasil mematakan support levelnya. Nah, saya rasa untuk update seputar XRP, yang paling pentingnya adalah bagaimana perkembangan kasusnya, jadi kita bisa pantau terus posisinya XRP, hopefully bisa segera clear, dan bisa segera to the moon. Alright? Nah teman-teman, thank you so much for watching, I hope you guys enjoy, jangan lupa untuk subscribe channel ini, sampai ketemu di update berikutnya, God bless everyone, have a nice day, cheers, and bye-bye.